APPK Dengan adanya portal ini, konsumen dapat menyampaikan pengaduan secara online melalui Nah, sekarang saya akan menginformasikan tentang bagaimana sih cara mengaksesnya. Pertama, bukalah browser pada komputer atau gadget Anda. Pada kolom alamat situs, ketik www.kontak157.ojk.go.id Apabila benar, maka Anda akan sampai ke halaman utama. Layanan utama yang dapat digunakan oleh konsumen melalui APPK, yaitu konsumen dan masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, menyampaikan informasi, dan menyampaikan pengaduan atau komplain sebagai konsumen suatu pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK. Selain itu, di portal ini terdapat menu dan informasi lainnya yang dapat dikunjungi, seperti apa yang kontak 157 OJK kerjakan, halaman pengumuman yang berisikan informasi dan berita terkini seputar perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Halaman cara menghubungi kami dari sejumlah kontak kantor regional dan kantor OJK yang ada di Indonesia, informasi mengenai daftar POJK dan produk yang diawasi oleh OJK, halaman yang berisikan petunjuk dan panduan serta informasi mengenai daftar POJK yang dicabut izin usahanya. Melalui portal ini, konsumen dan masyarakat juga dapat mendapatkan informasi terkait dengan daftar investasi ilegal dan siaran pers terkait dengan investasi ilegal. Kontak OJK 157 juga menyediakan halaman terkait dengan publikasi seputar perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, diantaranya, Statistik Penanganan Pengaduan Internal Dispute Resolution atau IDR, Statistik Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS, dan Kajian Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Portal ini juga memuat daftar peraturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait dengan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Apabila terdapat pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya seputar tiga sektor yang diawasi OJK, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKNB, terdapat penuh FAQ yang dapat dikunjungi.